Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beratikan aja ya videonya, biar nggak berlaku ya. Bikin mohon maaf, dikit aja. Eh, kita bisa ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah, hari InsyaAllah kita dipertemukan di dalam perjalanan Tuhan dan Tuhan. InsyaAllah kita di pertemuan yang ke-10 dan pertempatan pada tanggal Tuhan sebelum bertahun 2020. Baik, karena sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita bikin efektif kehadirannya, karena yang sudah gabung masih 21. Kita klik ya. Ahmad Farhan Syed, sudah gabung. Adinda. Adinda. Hadir, Mister. Ahmad Pratama. Syahrul. Hadir, Mister. Aisyah. Angger. Jawa. Adinda. Arifanti. Arifanti. Boeli. Dabba. Adir. Terima kasih. 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 Sebelum ke sana ya. Kita masih ingat yang terjadi. Yang paling penting yaitu. Terima kasih. 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 karbon yang paling panjang. Kalau kita punya ini, yang paling panjang itu ada berapa karbon? Kalau ini kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dari manapun kita memulainya, ada randa utama yang 4. Terpajamnya 4. Setelah kita terdengar randa utama atau randa utama yang 4, langkah selanjutnya adalah memperlih nomor akun karbon. Dari empat-atat utama itu, mana yang berhak mendapatkan nomor 1? Kalau di Alkana, yang berhak mendapatkan nomor 1 adalah yang terdengar dengan cabang. Misalkan di sini. Nomor 1 boleh dari sini. Tapi kita lihat ada cabang apa 3. Kalau ada cabang, kita lihat dari sini. Berarti cabangnya mendapatkan nomor 2. Kalau dari sini, cabangnya mendapatkan nomor 2. Kalau dari sini, 1, 2, 3, dapat nomor 3. Mana yang berhak mendapatkan anggapnya, nombor 1, nomor 2. Ini cabangnya. Urutan memberi nama, itu disimulai dari nomor cabang. Nama cabang, menarukan dari utama. Ada cabang di nomor 2. 2, 2, 3, di nomor 2. Dan seterusnya. Selalu tidak. Namun kalau untuk yang Alkana, Alkana, pemberian nomor atom karbon tidak. Ini boleh dari terdengar dari cabang. Tapi terdengar dari ikatan rangkapnya. Misalkan ini. Ini adalah ikatan pertama, ikatan kedua, ikatan kedua. yang punya ikatan rangkap, itu wajib mendapatkan nomor paling kecil. Berarti ini menjadi nomor 1, ini nomor 2, dan nomor 4. Tana rangkapnya ini ikatan yang pertama, ini ikatan 1, ikatan 2, ikatan 3, namanya menjadi 1, lutena. 1 itu menurutkan posisi ikatan, lutena. Karena janya 4, karena punya rangkap, anginya ada di sini, lutena. itu juga yang ini. Ikatan 1, ikatan 3, ikatan 3, rangkapnya di kedua. Berarti namanya menjadi bula, lutena. Halus serupa untuk Alkana. Ini harus kualitas paling pertama, berarti di nomor kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Punya cabang di nomor 4, di Rc4 ya. 1, 2, 3, 4. Di nomor 4. Berarti 4, met. 1, 1, pentuna. 1, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. terima dan kodongan hal. Oke, anak-anak semua, tidak tergantung ya. Apakah ada pertanyaan? Sebelum dilakukan. tidak tergantung ya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita balik ke sini. Jadi, tadi kan ada ikatan tudang, ada ikatan kondok rumah, ada ikatan gengah pindah. Jadi, ciri-ciri ikatan ini dikenal sebagai ikatan fungsi. Jadi, kogos fungsi alkana adalah ikatan jentung dalam. Kogos fungsi alkana adalah ikatan rakam, kubah. Kogos fungsi alkana adalah ikatan gengah tinggal. Ini sebut sebagai ikatan kogos fungsi. Sekarang, apa yang disebut sebagai turunan alkana, kita baca di sini. Ini adalah alkana. C-nya satu. Berarti namanya adalah metana. Metana itu memiliki empat antem nitrogen yang dikat. Jika salah satu antem nitrogen itu diganti dengan antem lain atau kubusan yang lain, itulah yang disebut sebagai turunan alkana. Ini adalah alkana. Ini sudah menjadi turunan alkana. Anak-anak paham ya? Salah satu atom hidrogen atau lebih dari satu atom hidrogen pada alkana diganti dengan atom hidrogen yang lain, itu sudah menjadi turunan alkana. Jadi apa sebenarnya turunan alkana itu? Definisinya, kalau bikin didefinisikan. Ya, senyawa hasil penggantian atau hidrogen pada senyawa alkana. Itu baru kita menggunakan al-kana. Ada berapa turunan alkana yang kita pelajari? Ada ini. Ada ini. Yang kita pelajari ada delapan golongan turunan alkana itu. Putus ya, anak-anak. Saya gambarnya tidak tampil ya di anak-anak. Di anak-anak. untuk turunan untuk turunan alkana, yang akan kita belajar di 2017 itu ada delapan. Dimulai dari alkohol, ether, al-denis, keton, asam karbosilat, ester, halo-algana, dan yang terakhir adalah aminat. Jadi, anak-anak babi ini lumayan besar karena kita mempelajari delapan golongan senyawa. Kalau tidak salah, di setiap golongan, dari sistem kampungan ini memperken satu pertemuan di alkohol yang terjadi satu pertemuan. Aldein Kertol ini satu pertemuan, ini satu pertemuan, ini juga pertemuan-pemuan yang memperlukan empat pertemuan untuk dengan alkohol. Kalau cukup, ya kalau tidak cukup, bisa di tamu. Sebelum saya bahas satu persatu berkaitan dengan alkana, apakah ada bekan yang terpedayaan? Silahkan. Tidak ada. Beneran. Tidak ada. Kalau tidak ada, hari ini kita cukup mengenali ciri-cirinya saja. Ciri dari mas-mas-mas seperti apa? Alkoholnya. Ciri dari apa? Alkohol ini apa? Kita jatuhkan. Kalau tidak ada pertanyaan, salah jatuhkan ya untuk mengenali masing-masing ciri-cirinya. Yang pertama, kita akan mengenali dari Alkanol atau yang terhubung sebagai Alkohol. Alkanol ini adalah tata nama yang berlaku secara internasional Ayupak. Sedangkan Alkohol ini adalah kata-kata-kata perjagaan. Rumus Alkohol adalah CnH2 dari Maudet. Sama persis dengan Alkanol. Cuma disisiti oleh Alkohol. Gitu ya. CnH2 adalah rumus dari Alkanol. Yang disisiti Alkohol. Itu dikenal sebagai Alkohol atau Alkanol. Nah, apa pun ? Kugus fungsi Alkohol adalah OH. Kalau digambang seperti ini. Ada hadiah rejah-rejah-rejah-rejah-rejah-rejah tepat kita disini baru ada pohon setiap setiap hahaha terus kalau terus Jika ingin menggunakan OH, baru dia berbicara seperti alam-alam atau alam-alam. Nah, untuk konstruksinya, posisi itu sebagai OH. Baik, untuk alam-alam, ada pertanyaan apa-apa? Kirinya? Tidak ya? Tak lanjutkan, ya. Yang kedua, ada yang disebut sebagai alkoholsi alkana. Dan lebih mungkin sebagai ether. Kalau contoh alkohol, anak-anak panas sudah sangat familiar. Sudah sangat tahu. Etano, yang bisa dipakai untuk keras, untuk juga alkohol. Tapi, yang C-nya yang kedua, sangat menyenangkan. Kalau C-nya satu, itu sangat berat. Jadi, tidak boleh dimanfaatkan untuk konsumsi. Dela etanol itu paling banyak dimanfaatkan untuk mengeras dan melarut kembali. Itu, harbu. Kalau untuk yang kedua, alkoholsi alkana atau ether, ini paling banyak dimanfaatkan sebagai obat virus. Anastetik, sifatnya karena dia menyerang di secara pusat. Kalau kita menyerup terlalu banyak, kita bisa pikirkan. Itu kalau menggunakan nyawa ether. Alkoholsi alkana, ini adalah penamaan secara internasional atau aibat. Sedangkan ether, ini adalah penamaan secara trivial. Rumus kimianya sama persis dengan alkohol tadi. Yaitu alkana yang disesuti atau O. JNH2N plus 2O. Makanya, ether dan alkohol itu mempelajarinya bareng. Karena dia memiliki rumus kimianya yang sama. Dan itu dikenal sebagai isomer kubus fungsi. Rumus kimianya yang sama, tapi kubus fungsinya yang berbeda dan tidak. Lepagaimana kubus fungsinya? Itu seperti ini. Kalau di alkohol tadi, O dilanjutkan dengan H. Nanti ada kubus poha. Itu sebagai alkohol. Tapi kalau sebagai ether, hanya itu, masih diganti dengan rata karbon naik. Maka, ini diganti dengan rata. Artinya, ada C, ada O, ada J. Kalau alkohol tadi, ada C, ada O, ada J. Tapi kalau ether, ada C, ada O, ada J. Kita mempercayakan antara alkohol dan O. Dan kubus fungsinya pun sebagai mozik. Pratibis ini ada D, ini ada J. Ada pertanyaan yang bersuah. Tiga. tiga oke kalau tidak saya lanjutkan yang ketiga yang dikenal sebagai Alkanal atau salah satu senyawa yang populer ini adalah formalin yang biasa mengawalkan bakso tapi fungsi utama dari formalin sebenarnya adalah mengawalkan jaringan hidup misalnya di lab biologi lab kedokteran ada sampel-sampel yang terbesar di dalam formali nah Alkanal adalah nama Ayupaknya Aldeid adalah nama trivialnya nama umumnya rumus umumnya ini CNH2N berarti mirip pada golongan Alkenal dan ditambah dengan O kalau digambar bentuknya seperti ini ada COH dan posisinya ini selalu ada di ujung rata ada pertanyaan boleh tulis seperti ini COH tidak inginkan seperti bunyil tar bunyil tar bunyil gitu ya tadi dia menulis tar bunyil gitu ya ya kalau tidak lanjut lanjutannya adalah golongan Alkanon yang lebih yang lebih mengenal sebagai golongan keton salah satu yang sering kita gunakan adalah A, B, 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 B B, B, B kalau bagian siege orangsimia ini dapat memelihини paman dio Paranongan bunyil Taduk dasar dan digambar as Sandra lumus kimia As incon itu identik dengan lumus kimianya Aldeid tadi karena lumus umumnya di Anagro nv layak membedakan apa gugus fungsinya gugus fungsinya adalah CO, ada C-nya lagi jadi hanya mungkin carboni, kalau tadi berarti kita, kalau ini tidak, tidak dengan atom carbon jadi gugus carboninya ini tidak lagi dimuncul posisinya ada di tengah, gitu ya, kalau yang al-delim selalu ada kalau ini posisinya tidak pernah di tengah posisinya ada di tengah karena ada di tengah itu ya, Nana, ya ada penanyaan kalau enggak ini yang kelima sekarang yang kelima itu misal sebagai asam alkanoan atau asam kambut silat asam alkanoan adalah tanpa-nama internasional kalau asam kambut silat ini adalah tanpa-nama kriviar B kongan terus rumus umumnya mirip dengan rumus aldein dan keton cuma oksigenya ditambah oksigenya tidak lagi satu tapi jadi dua kalau asam kambut silat mirip aldein dia posisinya selalu di ujung COOH kalau aldein ini O-nya enggak ada COOH kalau sebagai asam di antaranya dan hai ini menjadi COOH akan tulis sebagai ini ini dikenal seperti kubus kambut sil kubus kambut dan contoh senyawa yang paling populer adalah asam 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 yang mengatakan makanan itu salah satu senyawa turunan asam yang mengatakan jadi COOH postul yang hidup itu adalah kegunaan asam 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 lanjutannya adalah ALK ALKANUAN Atau yang yang lebih dikenal sebagai ester rumus umumnya sama pergunaan asam asam O nya tidak dua tapi yang membedakan adalah sejuruhnya kayak ini COO ada jelan kalau asam karboksidat COO O ini A tapi kalau asam tidak terlaku masih dilajarkan atau karbonat ini juga seperti pembuka silku silku contoh yang paling popular itu apa ya pewangi pewangi parfum pewangi sabun aroma pada makanan unik berpunis sebagai penambah aroma juga dengan bernama ester misalkan anak-anak estermen artinya luar manusia tapi dijalannya ada tidak siap mas elles dan atau tidak tidak menikir bahwa di dalam pemengkiran yang tidak tidak berbunis karena yang di dalam kerana berbunis tapi adalah sejawa sedensi yang sepertimu lalu lainnya yang yang meng Ini adalah esen Esen itu adalah Sistem Dan sepertinya alam Anak-anak beli Besar tes 11 Harganya Rp1.900 Jangan berbeda Jangan berbeda Terkali set Apalagi sari apel Tata Jangan berbeda Rasa dan aroma Yang spesifik Seperti apa Senyawa esperien Jadi Yang penyawa Hanya perbedaan di atom Disini ada Golongan yang ke-6 Yang penyakit Dikenal sebagai Haru Al-Kanam Atau Al-Gil Hadidah Kalau anak-anak yang populer Bukan halu Al-Kanam Tapi apa Halu Nasi'ah Kalau katanya Putur Halu Nasi'ah Kalau di kimia Ada senyawa Halu Al-Kanam Halu itu dari kata Halu Al-Kanam dari Al-Kanam Contohnya ini Halukin itu ada Florid Florid Yudin Dan iodin Let's light Gambar ini Kita tahu Ada freon Yang kita gunakan Untuk Ulca HWB Membeli Trolat Yang sangat berbahaya Freon itu bisa Bukan bisa nafas Bisa merusak Sampai Malkan Bukus fungsinya Adalah X Boleh diganti Dengan Empat Atau Kalimian Yudin 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 Al-Mina itu merupakan Turunan dari Amon Sebenarnya Senyawanya bukan dari Al-Kanam Tapi dari Amonia Karena salah satu Atom Hidrogen pada Amonia Dijangkan Al-B Al-Kanam Kalau satu Atom hidrogennya Dijang Dijang Seperti Al-Mina Primer Kalau dua Atom hidrogennya Dijangkan 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 Satu Itu Dijang Seperti Am-Mina Sekunder Kalau Hanya Dijangkan Sebagai Al-Mina Dalam Sial Untuk Anak Dijangkan Al-Mina Karena Dijangkan Untuk Kita Membelajari Protein Dan Sebagi Ini Berarti Ada NHA2 Setiap Ada NHA2 Berarti Dia Sampai A B A Hiduan Anak Dijangkan Delapan Contoh Atau Delapan Contoh Yang Kita Belajar kiri-kiri-kiri-kiri-kiri sudah berhilangkan seperti kaki. Untuk memperkuat pemahaman, coba kita lihat di sini. Struktur yang ini termasuk kolongan apa? Kolongan? Ada O di tengah. Kolongan? Eh, terlalu. Kalau ini, kolongan apa? Asam, kambung, silap. Kalau ini, kusapa kira-kira-kira? Ada C. Itu adalah kubungan ke ton. Kalau ini, ada O. Al, pateha. Anana, bedanya gitu. Ini adalah golongan Al, konggol. Kalau ini? Halu Al, kana. Kalau ini? C.O.H. Al, dehir. Kalau ini? Ada C.O.U. Masih T.O.U. Kirip ini kan? Ini adalah senyawa S. Ter. Kalau ini? Halu Al. Nah, jadi tugasnya anak-anak hari ini sederhana. Di utas. Coba mengidentifikasi kayak di utas. Ini termasuk. Di kolongan apa juga. Jadi, kosmosinya adalah O, jadi jawabannya kosmosinya adalah O, golongannya S, kosmosinya adalah O, H, jadi golongannya adalah asam kasus, itu cara jawab pertemuan sepuluh itu kelasnya. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Beneran? Oke, kalau ada pertanyaan tidak baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.